Lu tiba-tiba kepikiran mau resign Kan ibarat nih kalo orang bilang posisi udah nyaman Usia 20-an penghasilan 12-an juta tuh Betul betul Ibarat lu mau beli apapun bisa lah minimal ya Iya iya Nah tapi kenapa lu akhirnya ada momen-momen dimana kok lu bisa resign gitu? Iya Hasil ada ceritanya kan? Betul betul Emang paling seneng tuh ya paling seneng itu kalo kita lagi nongkrong terus closing Iya Itu waduh rasanya tuh mau makan kayaknya lega banget Lega banget Apalagi lu kumpul-kumpul sama temen-temen lu yang juga jualan kan? Nah dari sini nih dari bulan kedua ini gua profit Profit? Profit pertama itu 8 juta 8 juta Iya profit pertama Itu profit pertama 8 juta Udah dipotong iklan berarti ya? Udah dipotong iklan gitu Nah setelah itu lanjut lagi lanjut Bulan ketiga naik lagi jadi 15 juta 16-7 bulan kan penghasilan 20 juta per bulan ya Nah disaat itu gua mulai ketemu ide baru untuk iklan gitu Nah akhirnya gua mulai aplikasikan iklan itu dan naik 2 kali lipat Jadi 40 juta 40-50 juta Pernah nyentuh sampe 60 juta itu profit ya Halo temen-temen semua kembali lagi ke podcast Start From Zero Kali ini gua sedang bersama Bro Juven Nah Bro Juven ini keren banget nih temen-temen ya Baru jualan online kurang lebih 2 berapa tahun nih bro? Udah jalan 2 tahun 2 tahun omsetnya udah miliaran nih Dan nanti gua udah ngobrol-ngobrol sama Bro Juven ya Intinya nih orang cukup nekat nih temen-temen Ya ibaratnya dulu udah kerja Punya penghasilan bisa dibilang belasan juta per bulan Tapi nih orang resign nih Nah temen-temen pasti penasaran kan Kenapa sih dia akhirnya berani resign dan akhirnya berani fokus untuk jualan online Nah kalo gua beliau tau nih Bro Juven Bicara penghasilan lu pas lu kerja itu kan udah belasan juta per bulan Iya betul Itu waktu itu lu kerja dimana? Waktu itu gua kerja di sebuah perusahaan Garmen Garmen Branded yang ada di Plaza Indonesia Oh Plaza Indonesia Nah heran ya Nah setelah itu lu kerja berapa lama saat itu? Gua kerja selama 3 tahun Dari usia? Dari usia 23 23 tahun Iya 23 Nah kenapa sih lu nekat resign? Ya jadi kenapa gua pilih untuk resign Karena kerjanya itu ini ya kayak kerja rodi Jadi kerja sehari hampir 14 jam gitu Hampir 14 jam? Betul Jadi pergi pagi jam 10 pulang bisa jam 12 malam tuh nyampe rumah Hampir tiap hari? Betul hampir tiap hari Dan terasa hidup gimana kayak untuk kerja doang gitu sama orang Sedangkan kita ya begini-begini aja gitu penghasilannya Dan setelah itu berapa tahun tadi? Selama 3 tahun 3 tahun berarti 3 tahun tuh ibarat tuh hidup lu tiap hari kerja gitu? Kerja terus Ngurusin kerjaan segala macem Waktu lu buat keluarga waktu lu buat diri sendiri gak punya berarti? Libur juga tanggal merah pun tetep masuk Gak libur Oke Hanya minggu doang Hanya minggu doang? Iya seminggu eh seminggu sekali udah itu aja Seminggu sekali Cuman kadang juga disuruh masuk Kadang disuruh masuk iya kan karena mal kan? Betul ikut jam mall Oke Nah Kok lu tiba-tiba kepikiran mau resign? Kan ibarat nih kalo orang bilang posisi udah nyaman Usia 20-an penghasilan 12-an juta tuh Betul betul Ibarat lu mau beli apapun bisa lah minimal ya Iya iya Nah tapi kenapa lu akhirnya ada momen-momen dimana kok lu bisa resign gitu? Iya Hasil ada ceritanya kan? Betul betul Yang pertama Karena ini ya komunitas Dari pergaulan gua Kebetulan temen-temen gua itu sebelumnya Udah pada resign juga dari kantornya Dan dia pada jualan online Pada jualan online? Iya Di Master Online Community Bro Steven Fernandus Betul betul Nah gua kan sering nongkrong kan Sering nongkrong bareng Dan gua melihat mereka tuh pada freedom Pada freedom Gak ada waktu bekerja gitu Iya Jadi dari pagi sampai malem pun mau dijak nongkrong bisa gitu Sedangkan gua Ya gua paling bisanya minggu doang Minggu juga terus kalo misalkan Kalo misalkan hari biasa malem ya malem banget Baru bisa gitu Giliran mereka? Giliran mereka mah dari siang sampai malem juga oke gitu Oke ya Nah jadi Di sini gua tuh merasa Mereka tuh pada berhasil gitu Temen-temen gua tuh pada bisa Kenapa gua gak bisa Makanya dari situ gua nekat nih Walaupun gaji gua lumayan Ya gua nekat mau Maksih Mendobrak gitu Jadi Gua gak mau penghasilan gua begitu-begitu aja Dan juga gua gak mau Waktu gua habis hanya untuk kerja Tapi lu udah ketakutan gak sih sebelum resign? Ada Ibaratnya lu Lu resign Penghasilan lu gak ada sama Sally Kan kita bicara bisnis Bicara jualan online Kan penghasilan tergantung diri sendiri Betul Nah sedangkan mungkin lu saat lu terjun kan Belum tentu lu bisa Atau Enggak lu Mungkin gak punya pengalaman sama sekali jualan online kan Ibaratkan lu mungkin Mungkin ya gua gak tau lu pernah jualan gak? Pernah jualan gak sebelumnya? Sebelumnya Belum pernah jualan Belum pernah jualan Jadi kan ibaratnya lu gak ngerti apa-apa kan? Ibarat dari gatek Kok lu akhirnya nekat itu loh? Momennya apa nih? Jangan-jangan pas Steven di rumah nih jangan-jangan Pas gua dikasih liat saldo Oh saldo Ini kebetulan lagi rekaman di rumah Steven soalnya Jadi Setiap nongkrong ya Setiap nongkrong Dikasih liat saldo 30 juta Terus minggu depan Naik lagi nih 60 juta Minggu depan Naik lagi Jadi 100 juta Nah disini gua pikir Wah Ini beneran nih jualan online bisa begini Nah Dari situ Waduh gua juga harus Bisa Seperti mereka Iya Ini karena lingkupnya temen-temen ya Jadi kalo temen-temen pamer-pamer boleh lah ya Soalnya itu bukan-bukan banget kan ibaratnya ya? Iya betul Jadi Sebagai motivasi ya lu Iya motivasi Ibarat gua udah juga tahun kerja Kok mereka bisa ya Coba berapa bulan jualan udah dapet segini Gua belum dapet gitu ibaratnya Iya betul Saldo gua Kalah gitu Cepet banget Langsung kebalap gitu Sama mereka yang jualan online Oke Nah dari situ juga gua langsung berpikir Ah Gua juga harus jualan nih Gitu Nah Setelah itu langsung lu Join Masterno Community atau gak lu coba-coba jualan yang lain dulu? Jadi Pertama kali gua resign Gua coba Jual produk lain Oke Jual dari MOC gitu Produknya apa tuh? Boleh sebutin? Pakaian Pakaian Oke Jadi pertama kali gua jualan baju Gua pikir kan Temen-temen gua ini yang jualan di MOC kan pada berhasil Gua pikir kalo gua jual sendiri Dengan pakaian yang baju yang gua jual Gua pikir bakal laku Karena kan harganya Murah Iya kan Tapi ternyata Ternyata gak profit Gak profit Malah Malah rugi gitu Malah rugi Dan bahkan Stoknya bajunya hape sekarang masih ada Masih ada gua sekarang Betul-betul Jadi prinsip harga murah itu belum tentu laku dong Betul-betul Soalnya Waktu itu Soalnya kan gua Masih belum tau ya Teknik-teknik cara closingnya gimana Masih dengan Pemikiran sendiri doang gitu Iya Pemikiran newbie Dimana Ya yang penting kalo Kompetitor gua jual harga berapa Gua banting Iya Biar ntar laku gitu ya Iya Setengah lu di master loan community Lu jual perut tuh gila kan Di sisi-sisi kan Betul-betul Ratu-ratu-ratu ribu Di master loan community tuh Bener-bener Semuanya udah siapin Oke Dari Autotext Itu aja yang tadinya gua gak tau itu Autotext apa gitu Autotext Nah di MOC itu Dikenali gitu Autotext Terus juga Kontennya udah disediain Terus cara closingnya juga udah disediain Apalagi kita punya mentor Punya mentor yang bisa ajarin gitu Nah dari situ gua juga Sering konsultasi sama mentor Akhirnya Ya lumayan lah Akhirnya jadi lebih ngerti Dan juga menghasilkan Oke Jadi kan pertama kan Saat lu terjun Lu jualan pakaian Iya Ternyata ekspetasi sama realita Berbeda kan Gak seindah itu Malah boncos Ibaratnya kan kalo orang bilang Nah setelah itu lu akhirnya jualan di master loan community Nah Pertama boncos gak? Pertama boncos Boncos Nah ini Ini realita temen-temen Kita mesti kasih tau nih Pertama boncos Karena Jadi Pertama kali gua join Ya gak gampang gitu Gak gampang Gak gampang Langsung closing Langsung customer langsung dateng gitu Enggak Jadi pertama gua kali iklan itu Rugi ya Rugi? Jadi Hampir 10 jutaan gua rugi Ini Tipe-tipe Nekat deh Serius Jadi gua punya tabungan 13 juta 13 juta Gua punya tabungan 13 juta Gua iklan sampai 10 juta Iya Itu rugi gitu Rugi Nah Terus Tapi Gua tetap mencoba gitu Gua tetap konsisten Oke sorry Sebelumnya gua potong dulu Kan lu rugi Apa yang lu pelajari gara-gara lu rugi? Yang pertama Salah iklan Salah iklan Salah Salah orang gitu Salah orang gitu Salah orang Betul Jadi main asal iklan Asal iklan Tapi kita Gak menganalisa dulu Nah Darumusnya harusnya ya Ada analisanya Iya Kita mengendor siapa Itu harus sesuai dengan produk kita Betul ya Iya Dari viewersnya kita harus lihat Iya Terus komennya banyak apa enggak gitu Jadi gua disebutin akun endorseannya apa Pas gua negara itu gua ketawa sih Soalnya gak cocok ya bang Iya betul Nah setelah itu Itu sisa 3 juta ya? Iya betul Nah Sisa 3 juta Nah Akhirnya gua bilang nih ke mentor Nih Gimana nih Dana gua sisa 3 juta Sedangkan Gua punya tanggungan juga kan Iya Gua punya tanggungan Kalo misalkan gua iklan lagi 3 juta ini Abis gitu Iya Kalo misalkan gak laku Ya gimana gitu kan Oke Tapi disaat itu gua Pinjem sama saudara gua Pinjem 10 juta Gua pinjem dana 10 juta Nah di momen itu Gua ketemu endorse yang tepat Iya Gua ketemu endorse yang tepat Di Miley Uh disebutin loh ya Buat temen-temen nih ya Nah itu Waktu itu momen Gua iklan bayar 3 juta 3 juta Itu endorse 3 juta Nah dari endorse ini Mulai saat itu Setiap harinya ada closing Setiap hari ada closing Setiap hari ada closing Setiap hari ada closing Di bulan pertama Kan bulan pertama gua rugi Oke Bulan pertama gua rugi Nah bulan kedua gua udah mulanya dapet momen nih Oke Momen endorse yang tepat Nah dari sini nih Dari bulan kedua ini gua profit 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 pertama itu 8 juta 8 juta Iya profit pertama Oke Itu profit pertama 8 juta Udah dipotong iklan berarti ya Udah dipotong iklan gitu Oke Nah setelah itu Lanjut lagi lanjut Bulan ketiga Naik lagi jadi 15 juta Oke Di sini jadi gua Setiap iklan tuh Gua cari-cari terus gitu Cari-cari mana yang bagus Mana yang lagi viral Nah Selanjutnya bulan keempat Bulan kelima Itu naik jadi 20 juta Naik 20 juta Iya Itu setelah 5 bulan join ya Sudah melebihi penghasilan lu Saat lu kerja buat itu Betul Udah sangat melebihi Terus juga kerja di rumah Iya Jadi bangun pagi-pagi Tinggal buka handphone Balas-balasin customer Follow up Sampai malem gitu Kita walaupun kita pergi Nongkrong juga masih bisa jualan Oke Emang paling seneng tuh ya Paling seneng itu Kalau kita lagi nongkrong Terus closing Iya Itu waduh Rasanya tuh Mau makan kayaknya lega banget Lega banget Apalagi lu kumpul-kumpul Sama temen-temen lu juga jualan Nah Betul Pamer-pamer omset Bisa bilang pamer saldo rekening Jangan-jangan Iya Betul-betul Jadi Lagi makan lagi rongkrong Idih Kosingan nih Jadi motivasi Jadi motivasi Jadi penting banget ya Punya komunitas juga ya bro Penting banget Penting banget Nah setelah 20 juta Ada kenaikan lagi Yaudih bak Nah Setelah 5-6 bulan Sampai 7 bulan Kan Penghasilan 20 juta per bulan Iya Nah disaat itu Gue mulai ketemu ide baru Untuk iklan gitu Nah akhirnya gue mulai aplikasikan iklan itu Dan naik 2 kali lipat Naik 2 kali lipat Gile Jadi 40 juta 40-50 juta Pernah nyentuh sampai 60 juta Itu profit ya Profit Jadi omsetnya itu Sekitar Seratusan juta Apa yang lu pelajarin dari itu bro? Maksudnya gini Kan ibarat lu bener-bener mulai Nekat Iya Nekat, sempet boncos Untung Terus pelan-pelan bisa naik terus Nah ini kan pasti temen-temen pertasaran nih Kok bisa tiba profitnya naik-naik terus Iya Nah kuncinya apa nih? Oke Yang pertama Kalo kita jalanin walaupun kita rugi Kita harus tetap konsisten Konsisten Betul Jadi Jangan Kita rugi terus kita harus mencabut Itu udah gagal berarti Udah pasti gagal Betul Udah pasti gagal Tapi kalo misalnya kita rugi Tapi kita Belajar Dari kesalahan kita Nah disitu kita pasti Mulai memperbaiki Apa yang salah Dan akhirnya Profit makin naik gitu Betul Kita kembangin Kita kembangin Tadinya iklan begini caranya Terus kita lanjut ke iklan yang Cara B Lanjut ke cara C gitu Betul Jadi semua itu ada konsepnya ya Untuk beriklan Iya betul Jadi buat temen-temen sama ya Kalo temen-temen mau iklan Apalagi endorse Pad promote Sama lah Facebook, Instagram ads Semua itu ujung-ujungnya Temen-temen mesti siapin konten Betul Nah kalo kontennya gak bagus Gak bisa bikin viral Ujung-ujungnya gak closing juga Nah sama kalo kedua Kalo gue perhatiin nih bro Kontak Database Nah iya Betul-betul Jadi kalo lu kan kalo gue liat nih Pergerakan naik-naik Naik terus kan Iya betul Itu kalo gue liat database lu Pasti makin lama makin bertambah Betul-betul Jadi database itu Benar-benar penting banget Dari database ini Walaupun kita gak iklan Itu tuh Kalo kita upload Story Atau kita BC Itu pasti orderan masuk Orderan masuk Oke Sampai saat ini Kontak gue Udah sampe 27 ribu 27 ribu Uh banyak loh 2 tahun loh Nah bro 27 ribu kontaknya itu lu Apain gitu kan Ibaratnya kan Kan banyak orang bilang Lah kontak gue punya Nih nomor gue banyak Iya Nah itu diapain Iya Jadi Pertama kali gue Udah Itu ya Udah join MOC Iya Kan udah dikasih tau Kasih dikasih tau para mentor kan Agar kita untuk safe Setiap kontak gitu Jangan sampe gak safe Karena Satu kontak itu Uang gitu Satu kontak uang Setuju Betul-betul Jadi Pertama kali gue udah mulai jualan Setiap ada customer nanya Langsung gue safe Langsung di safe ya Iya Karena sangat berpengaruh sekali gitu Jadi kontak kita Makin bertambah Otomatis Omset makin naik Setuju Iya Jadi Semakin banyak kontak kita Ya Closing rate kita Semakin tinggi Semakin tinggi Betul-betul Jadi ini juga masukan buat temen-temen nih Yang saat ini penjualannya lagi sepi Lagi stagnant Mungkin Kontaknya masih sedikit Ya Jadi mungkin kontaknya masih belasan Terus bilang Kok saya gak closing-closing gitu Iya Atau gak kebanyakan ngandelin Marker Place Betul-betul Ini kan ibaratnya orang gak perlu simpen nomor Iya Udah customer beli disitu Habis itu nomornya gak disimpen Atau gak punya whatsapp nih Kan mereka di chat kan Gue pernah liat tuh bro Temen gue Jualan Kontaknya ratusan Yang ngechat nih bro Yang chat gue banyak Iya Terus gue nanya closing-an gimana Turun nih bro Ternyata yang gak disimpen Gak di follow up Waduh Jadi itu ngaruh banget ya Sayang banget itu Setelah lo 27 ribu kontak Lo hasilin Penghasilan yang tinggi Nah ini pertanyaan nih Uangnya itu cara lo kelola gimana bro Soalnya kan gini Lu kan pasti Setelah lo penghasilan lo naik Kayak 8 juta yang awal tadi ya Terus ke 20 Itu kan dalam arti kan Lu mesti muterin terus Iya betul Nah gimana caranya Soalnya kan gini Gue Kita itu banyak juga Orang-orang yang dimana Saat punya penghasilan puluhan juta Itu salah kelola dua Ya salah kelola uang mereka Nah gimana caranya lo kelola gitu Iya Kalau gue secara pribadi ya Secara pribadi Misalkan gue punya profit bersih Sekitar 50 juta Oke Ya kan Jadi Uang untuk iklannya itu Gue keep Sedangkan profitnya Gue pisahin ke rekening itu lagi Jadi gue punya dua rekening Dua rekening ya Oke Iya Kalau gue boleh tahu Budget iklan lo berapa persen dari profit biasanya? Bodi puterin lagi? Bodi keep? Budget iklan gue tuh sekitar 50% 50% Nah ini bener banget nih buat temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang saat ini mulai usaha Udah pasti budget paling besar adalah budget marketing Betul Ya maksudnya udah mati saat temen-temen punya profit Jangan dihambur-hamburin Belum iya gue lagi penghasilan gue lagi gede 50 juta Udah habis itu duitnya Malah lupa buat budget marketing gitu kan ya Iya betul Padahal kita harus prepare Kalau kayak bicara Anderson Harus prepare berapa bulan ke depan Petromot minggu depan minimal lah ya Seperti itu dia Terus mungkin Nah bro Saat lo dapet penghasilan Naik tiba-tiba Iya Apa aja yang lo bisa Udah lo beli lah ibaratnya Apa yang lo Jadi impian-impian lo itu Jadi terjawab gitu Iya betul Jadi Pertama kali gue Momen gue pas dari 20 Ningkat ke 50 sampai 60 juta Itu Pertama itu Adalah gue bersyukur ya Bersyukur Bersyukur kepada Tuhan Setuju banget Bener-bener bersyukur banget Karena walaupun gue kuliah Kan gue kuliah Gue setelah join MOC Gue juga ambil kuliah gitu Kuliah Kuliah teologi Nah Jadi Gue bersyukur banget Di saat gue kuliah Gue keluarin biaya Buat bayar kuliah Tapi gue Penghasilan gue tuh meningkat Penghasilan malah meningkat Bukannya menurun Oke Jadi bener-bener diberkati Tuhan lah gitu Setuju Saat gue kuliah Penghasilannya Gue bukannya turun Tapi malah makin naik Malah makin naik Jadi Aduh Bersyukur lah Jadi yang gue bisa Apa yang gue dapet ya Apa yang gue dapet dari penghasilan segitu Yang pertama ya Gue bisa kasih uang lebih sama orang tua gue Oke Gue bisa kasih uang lebih Terus Gue bisa ajak makan Udah gak ini lagi Udah gak Mikirin uang lagi Maksudnya Hitung-hitungan gitu ya Hitung-hitungan iya Terus gue bisa Gimana ya Jajanin konakan Jajanin konakan Jajanin konakan Oke Nah terus Gue juga Bisa bayar mobil gitu kan Betul Tentunya gue bisa bayar mobil Jadi gak beban lagi Betul Karena kan penghasilan udah lumayan kan Setuju Terus apapun Banyak sih yang gue beli Terutama sepeda Sepeda ya Sepeda kemarin Gue beli 17 juta 17 juta? Itu gue dapet Begitu Mantap Mantap Oh iya bro Berarti kan lu ibaratnya Lulusan SMA berarti ya Iya betul Karena kan lu baru kuliah itu Saat lu udah jualan online Iya iya Berarti lu bukan dari keluarga berada dong? Iya Bisa dibilang Gue keluar dari keluarga yang Ya di bawah rata lah ya Jadi Dulu itu sebenernya gue Sehabis Lulus SMA Gue itu mau ambil kuliah di cafe Oke Cuman karena Keterbatasan ekonomi Ya gue terpaksa kerja Terpaksa kerja Jadi Gue itu dari keluarga broken home Oh dari broken home Jadi nyokap sama bokap gue udah pisah Oke Jadi gue tinggal sama nyokap gue Oh sama nyokap Iya betul Jadi Ya gue harus Ini Kerja Buat biayain Kehidupan gue sama nyokap gue gitu di rumah Dari umur berapa kerja? Gue kerja itu dari umur 19 tahun 19 tahun Iya Ada ga sih dalam arti Kayak lu kesel Kayak nyesel lu Dari keluarga broken home dan segala macem Soalnya kan banyak nih orang-orang yang punya Alasan Mereka itu ga bisa lebih sukses Ga bisa lebih berhasil Gara-gara mereka punya latar belakang keluarga broken home Ga ada didikan lah Ga ada apa lah Biasanya pada ngomong kayak gitu bro Iya Omur lu sendiri gimana? Kalo gue sendiri sih Ya mungkin gue ga dapet kasih sayang Dari kedua orang tua gue dari kecil ya Karena gue tuh broken home itu dari gue SD Dari SD? Dari SD gue udah Kurang lah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua Cuman gue Belajar kan Gue belajar Ya gue sih Ga kesel ya Gue ga kesel Cuman Dari sini gue belajar Suatu saat nanti kalo misalkan Gue punya keluarga Ya gue ga mau seperti itu gitu Betul Jadi Mungkin jadi motivasi buat lo Ya Lo jadikan motivasi buat lo kerja keras Buat lo capai masa depan lo lebih bagus gitu Lebih cerah Iya betul Jadi Dari ini Gue menjadi lebih gimana ya Lebih Termotivasi untuk kerja keras gitu Oke Untuk bahagiain Nyokap gue Termasuk juga Bokap gue Walaupun Pisah Tapi hubungan kita tetap baik gitu Tetap baik ya Iya Jadi Walaupun Orang tua kita pisah Dan juga Kita Ga mendapatkan kasih sayang dari kecil Tapi dia tetap orang tua kita gitu kan Betul Jadi kita tetap harus bahagiain mereka Nah Dari sini Ya gue Semakin Inilah Semakin Cari cara Gimana caranya Agar gue bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gitu Karena untuk membagiakan kedua orang tua gue Kedua orang tua Jadi Walaupun Broken home Tapi gue tetap mau Mengampuni Mengampuni Setuju banget Gue tetap mau Memberikan kasih sayang gue Kepada mereka berdua gitu kan Ya ibarat orang tua ya Namanya Ada masalah segala macem Mereka tetap orang tua kandung kita ya Iya Jadi seberapa Mungkin seberapa buruknya mereka ya Kita tetap adalah anaknya Iya betul Kita tetap harus Membahagia mereka Jangan sampai suatu saat Ya orang tua kita dipanggil Dan kita baru menyesal ya bro Iya betul Ini bener banget ya Bagus banget ya buat temen-temen Nah Kalo kita bicara keluarga nih Udah ada rencana dong berarti Iya Umur belum 30 kan Umur 28 28 sekarang Udah 28 nih Udah ada rencana berarti Udah dong Udah ada rencana Udah ada rencana mau married segala macem Iya Berarti ntar ke depan Impiannya kalo gue tebak nih Beli rumah dulu Betul Beli rumah dulu Jadi Gue tuh mau ya Gue mau Setelah married Udah ada rumah gitu Udah ada rumah Oke Jadi gue mau planning tuh Sebelum gue married ya Udah beli rumah Udah beli rumah Mantep mantep Jadi Sebelum 30 tahun Udah bisa beli rumah ya Betul Amin nih gue aminin Amin amin Nah bro Juven Mungkin Untuk sebagian penutup Ada gak Masukan Motivasi buat temen-temen Yang saat ini baru memulai Iya Baru Mencoba memaksimalkan Business online mereka Potensi mereka Skill mereka Apa yang perlu mereka pelajarin Dan apa yang perlu mereka Terapkan dalam Dalam kehidupan mereka lah Saat berbisnis Oke kalau dari gue Buat kalian semua Yang masih muda Ataupun buat kalian Yang udah berusia gitu ya Kalian Jangan pasrah gitu Sama keadaan Walaupun kalian gak Gimana ya Kerja Gaji pas-pasan Dan juga Dipusingkan Sama Tanggungan-tanggungan Untuk kalian yang Berkeluarga Kalian Jangan 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 pasrah gitu Jadi kalian harus Terobos Kalian harus Ambil peluang Peluang Kesempatan saat ini gitu Yang Yang saat ini sedang Trend lah Kayak misalkan Sekarang kan Online lagi trend nih Setelah pagi Setelah covid ya Setelah covid tuh Penjualan online tuh Makin Makin banyak yang jualan Betul betul Jadi Buat kalian ya Jangan Siah-siahkan lah Kesempatan ini gitu Jadi kalian harus Berani mencoba Harus berani mencoba Dan juga Keluar dari zona nyaman Kalian gitu Betul berarti Berani mencoba hal baru Dan keluar dari zona nyaman Kuncinya Dan tentunya Kalau kita lihat dari Juven ya Orangnya konsisten Temen-temen ya Hampir gagal Terus berusaha terus Berusaha terus Berusaha terus Sampai akhirnya Ada hasil Betul betul Oke karena sekali lagi temen-temen Jualan online tuh Semua kita bicara data Bukan coba-coba Investasi ini itu Yang gak jelas Ya semua itu Udah ada skillnya Rumusnya Dan tentunya temen-temen Ya kita harus punya komunitas ya Betul itu penting banget Komunitas itu Sangat mempengaruhi Ini ya Sikap kita Keadaan kita Sekarang gitu Bener-bener sangat mempengaruhi Kalau kita Berada di komunitas Istilahnya Ya pengangguran Udah pasti kita pengangguran Iya betul Tapi kalau misalnya kita Berada di komunitas Yang pengusaha Kayak di MOC kan Para mentor kan Pada punya penghasilan besar Ya pasti kita Bakal ketepa lah Betul Ilmu-ilmunya gitu Betul Itu 100% Beneran Baik dari ilmunya Dan mindsetnya Betul Tentu juga income Betul banget Untap Oke thank you nih bro Juven ya Udah hari ini luar biasa banget Dan gue yakin podcast hari ini Sangat-sangat menginspirasi temen-temen semua Yang saat ini baru pingin memulai Dan memaksimalkan business online Ingat temen-temen semua Start from zero Thank you